Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Nikman Purnama Kali ini kita akan berkunjung di salah satu objek wisata di Gunung Puntang Yaitu Taman Bogenville Ini merupakan tempat wisata yang bernuang salam Terdapat dua kolam renang Dan sungai Nanti kita lihat Hari tiket hari biasa seberang kan? 35 ribu pak Hari biasa oke Hari biasa oke Di atas 3 tahun Nah tempat wisata ini Udah nerapin namanya CHC guys Jadi masuk harus melalui protokol kesehatan Ada desinspektan Ada sanitizer sudah tersedia di area wisata ini Dan disini sudah tersertifikasi CHC yaitu Cleanness, Safety, Health, and Environment Dari Kementerian Parecraft Sekilas tentang CHC Kita lihat disini segar banget guys saudaranya Airnya bersih banget karena ini masih di area puncaknya Gunung Puntang Jadi samping lokasi ini adalah tempat perkemahan Gunung Puntang ini Jadi sebelum masuk tempat perkemahan Gunung Puntang Sebelah kanan bisa terlihat ada taman gunung Puntang Sebetulnya ini juga termasuk hotel dan camping ground Tapi disini tersedia juga ada kolam renang Ini kolam renang pertama Dan kita akan beranjak ke kolam renang yang kedua Buat teman-teman yang berkunjung juga agak khawatir Tersesat disini juga sudah tersedia peta-peta Untuk lingkungan wisata Taman Bugenville ini Tadinya gue berharap disini sudah tersedia jalur-jalur yang ramah Terkait dengan teman-teman yang kenyanyan cacat Tapi ternyata kalau lihat dari kontur banyak anak tangga Sehingga tidak memungkinkan untuk pengguna kursi roda Untuk masuk ke area sehingga sulit jalurnya Jadi belum tersedia untuk penyandang cacat Saya lihat sini Nah ini adalah kolam renang yang kedua Harga tiket masuk tadi bisa dibilangin Rp35.000 Weekday sama weekend sama aja Untuk orang atau pengunjung di atas 3 tahun Berarti di bawah 3 tahun itu masih free Airnya dingin ya Jadi jangan berharap ini berpikir ini air panas Dan cukup seger sebetulnya dinginnya dingin Ini dia penampakan sungai di Gunung Puntang ini Kita bisa lihat airnya bersih banget Airnya bersih banget Kayaknya masih belum ada penduduk di atas sana Karena di atas sana itu camping ground Lalu langsung masuk ke Taman Mugenville ini Baru ke bawah mulai ke pemukiman warga Jadi masih ada di area hulu kita Gitu lah kata anak kue Katanya dingin Jadi kalau kesini Yang biasa di daerah panas Jangan lupa mau jaket Karena disini juga bisa jadi Tidak turun hujan Tapi kabutnya turun Kalau tempat bawahnya main disini Kolam renang Disini gak turun hujan Tapi bisa turun kabut Ini tempat duduk samping sekitar sungai Di seberang sana Kita bisa lihat ada yang namanya camping ground Dan menarik Kalau memang mau berkunjung bersama keluarga Bawa tenda Untuk menikmati suasana Alam bareng-bareng Nah buat kalian yang pengen glamping Atau istilah sekerennya sekarang Glamour camping gitu ya Sebetulnya ini gak glamour camping juga Sebetulnya kayak menginapan sih Seperti hotel Kebetulan kita gak nginep sini Cuma lihat aja penampakannya di luar Ini suasana Hotel ataupun kamar-kamarnya Ini untuk yang Satu bedroom mungkin Nah ini juga ada untuk yang family room Ini cukup banyak ruangannya Biasanya dipakai untuk acara-acara Rapat Tempun Reuni dan sebagainya Bunda Nah ini ada salah satu spot juga Wah Jalan-jalan Ayo al main sepeda al Iya itu sepedanya kecil tuh Nah anak-anak juga bisa Main di arena ini Bayar juga Tapi Kalau gak salah kemarin itu 30.000 atau 25.000 gitu Sekarang satu orangnya Sini ada tersedia sepeda Pasir Ada rutinnya dan sebagainya Ini ada spot-spot juga Untuk foto Ada juga area Yang bisa digunakan Untuk rame-rame Seperti tadi Family Gatering atau mungkin Office atau kantoran ya Bisa kumpul disini Ini dia Mama Highway-nya Buat Emir Dadah Jalan-jalan Dan foto Shoot Mau main? Ada pasir? Mau main pasir? Iya Jalan-jalan dululah Ini kemana ini? Oh habis memutar Tuh ada mama Ini ada sawung Bisa dipakai juga nih Tuh Kalau mau makan Muter Udah iwetih ngalih Lari-lari 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 kita balik lagi ada jembatan yang menghubungkan ke penginapan bisa kita ada tempat penginapan yaitu besar sampingnya sungai ada juga tempat kumpul dan bakar-bakan buat acara malam dan api unggun kumpul bareng gitar-gitar kayak gitu Nah kita ketemu satu spot yang agak sepi karena memang kita rencananya mau makan jadi udah dari rumah dari bawain makanan dimana nanti kita bareng buat ram makan sambil ikan sungai spotnya udah ketemu nih kayaknya enak di sini sekaligus anak-anak bisa main air di sungai ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati